Dengan ditemukan kasus positif ini, maka kita harus mulai berpikir untuk respon cepat. Oleh karena itu, sekarang sudah ada kebijakan mulai hari ini yang dikaitkan penunturi bahwa pemeriksaan spesimen dengan PCR, PCR saja ya, itu akan kita sebarkan di, tidak hanya di Litbang, tetapi sampai ke BBTKL. BTKL, BBTKL. Kalau BTKL itu balai besar teknologi kesehatan lingkungan. Kalau BBTKL balai besar, kalau BTKL balai. Jadi balai besar teknologi kesehatan lingkungan, itu BBTKL. Kita memiliki BBTKL yang balai besar ya, kita punya di Jakarta, kita punya di Jogja, kita punya di Surabaya, dan kita punya di Banjarbaru. Banjarbaru, Banjarmasin ya. Itu yang balai besar. Yang balai saja kita punya di Batam, kita punya di Medan, kita punya di Palembang, kita punya di Makassar, kita punya di Menadu, dan kita punya di Ambon. Nah, sekarang di 10 tempat ini bisa dilakukan pemeriksaan PCR. Karena di 10 balai ini sudah ada orang-orang yang kita latih dan sudah bisa. Tetapi tetap disupervisi oleh Libbang, sehingga Libbang nanti akan menempatkan orang sebagai supervisor di 10 tempat ini. Sehingga nanti kalau ada spesimen dari Ambon, enggak usah dikirim ke Jakarta. Kalau ada spesimen dari Menadu, enggak usah dikirim ke Jakarta. Tujuannya satu, agar responnya lebih cepat. Satu, respon lebih cepat. Dan dua, saya mumet nungguin laporannya. Itu saja. Tetapi tetap sistem sudah jalan, karena kan ini by system yang bisa kita update terus. Terima kasih telah menonton!